Halo, kita lagi ada di Jakarta Selatan, jalan kaki dari Cilandak Town Square, langsung ketemu ini rumah. Rumahnya 3 lantai, modern, depannya townhouse. Bisa rumah tinggal, bisa jadi butik, bisa juga rumah kantor. Karena ini jalan alternatif cukup ramai. Harganya cuma 12,5 miliar nego. 12,5 miliar nego. Tanahnya 260, bangunannya 380. 4 kamar tidur, 4 kamar mandi. Kamar tidur RT-nya ada 3. Garasinya bisa 5. Garasi plus karpot bosku. Jalan kaki ke Cilandak Town Square, udah jarang banget ada. Kita lihat sekarang. Terima kasih telah menonton! Ini area karpot, bawahnya udah kasih batu alam and the seat. Bisa 2 mobil, garasinya bisa 2 mobil. Satu lagi ini nyempil di sini. Ini buat city car, mobil listriknya. Sekarang udah wajib punya mobil listrik, bro. Nah, ini area teras nyaman banget. Ini udah ada 2 kursi. Untuk lantainya full dilapisi dengan marmer. Di sini terlihat untuk dinding bagian depannya. Sudah dilapisi dengan batu alam and the seat. Polanya juga kotak-kotak. Kalau lebih detail lagi dia maju mundur sedikit. Nah, di sini, area depan sini juga sudah ada kolam ikan. Nah, kolam ikan ini buat menyegerin mata, terus ngeliat ikannya warawiri, asik, ngilangin stres juga. Jadi, pengunjung atau tamu, sorry. Jadi, tamu atau penghuni rumah setiap hari melewatin kolam ikan ini. Ini pintu utamanya, ya. Pintu utamanya dari kayu merbau. Dan di sini sudah ada pola seperti tali air, garis-garis vertikal, bagus. Kombinasinya, motifnya juga tidak ngebuat pintu ini terlalu flat. Bagus sekali. Langsung, di sini sudah terlihat ruang tamu yang simple. Sudah ada 4 kursi dan 1 meja. Di sini ada meja pajangan juga, ya. Di sini, langsung sudah terlihat powder room-nya. Jadi, sudah dilengkapi dengan powder room. Nah, di sini ada pembatas. Dia ini saja, seperti ini, ya, terlihat. Yuk, ini adalah powder room-nya. Bisa dilihat. Ya, di sini langsung tersambung ke area service. Yuk, aku tunjukkan area service. Di sisi kanan sudah terdapat gudang. Di sini ada ambalan-ambalan buat naruh helm. Ya, alat-alat pelengkapan yang dibutuhkan sehari-hari. Daerah sini juga masih bisa buat gudang. Langsung, kita intip. Dia punya dapur kotornya. Ya, karena ini area service. Jadi, wet kitchen. Seperti ini kondisinya. Ya, di sini juga sudah ada satu set meja dan kursi makan. Si mbak, si masnya bisa santai, masak, makan di sini. Di sini sudah ada kamar tidur. Satu, dua, tiga. Dan di sini ada kamar mandi mereka. Nah, di sini ada ruang cuci dan jemur. Jadi, enak banget. Di lantai satu ini, garasi, area service, semua tersambung. Ya. Yuk. Terus, di sini. Sorry. Klarifikasi. Jadi, ini sorry, bukan gudang. Ini pintu akses dari garasi. Nih. Ya. Terlihat. Langsung ke garasi. Jadi, turun dari mobil, nggak perlu lewat depan. Lewat sini juga bisa. Jadi, ada dua akses ya. Dari area garasi atau di pintu utama tadi. Nah, di sini baru terdapat gudang. Sekarang, aku tunjukkan lantai duanya. Ada ruang apa saja. Kita ke lantai dua. Di sini ngelewatin tangga dulu. Tangganya full solid. Tangga dari kayu solid. Sudah di coating. Ya. Kita sudah sampai di lantai dua. Oke. Lantai duanya ini adalah ruang utama. Ya. Di sini menyatu saja. Di sana terlihat ruang santai. Di sini ruang makan. Sudah terlihat satu set meja dan kursi makannya. Di belakang saya ini TV-nya. Jadi, living, dining, kitchen. Ini. Ini dry kitchen-nya. Terlihat simple. Tapi enak banget. Kanan-kirinya udah lengkap banget ya. Jadi, kitchen kabinet itu udah lengkap. Ini udah ada lemari-lemarinya. Bagian atasnya jadi bisa buat storage juga. Yang sisi kanan. Sisi kirinya. Bagian bawahnya buat perlengkapan atau alat-alat masaknya. Bagian atas juga udah lengkap. Lengkap banget sih. Ya. Jadi, sangat luasa. Sangat nyaman. Aktivitas di sini. Oke. Di sini sudah ada kompet. Cooker, hood. Sink. Sudah ada microwave open. Udah lengkap banget. Jadi, beli rumah ini hampir dibilang dapat furnished ya. Hampir fully furnished sebetulnya. 12,5. Murah banget. Tanda 260. Ya. Oke. Kombinasinya dia punya top kabinetnya. Dia pakai granny tail. Kombin warna-warna gelap. Warna hitam. Dipadu-padankan dengan kitchen kabinet yang ini warnanya warna-warna kayu. Bagus banget. Jadi, terlihat natural. Sangat nyaman. Elegant. Ya. Marmer. Untuk lantainya marmer. Nah. Dari sini kita bisa akses ke balkon. Balkonnya asik banget nih. Wah. Mantap. Balkonnya asik banget. Bisa santai-santai bersama keluarga tercinta. Ngopi-ngopi. Ngeteh. Di sini view-nya asik banget. Hijau. Pohon-pohon. Rindang. Dan di sini kita masih dapetin view gedung-gedung perkantoran dan apartemen yang ada di TB Sima Tupang Raya. Oke ya. Ini udah terlihat sofa. Ya. Ini tadi ya. Yang saya bilang ruang makan. Satu set. Sana ada kamar. Sebelum ke kamar. Ini aku tunjukkan dulu ya. Ini ada kamar mandi. Bisa dilihat. Oke. Jadi. Di sini. Di sana positifnya. Tapi di sini. Sudah terlihat nih kaca-kaca-kaca. Pintu kacanya semua bisa dibuka. Dari sini. Kita bisa pantau anak-anak yang lagi berenang. Dan kita bisa. Lihat aktivitas yang ada di area teras. Terasnya gede. Jadi mau barbekuan. Ngumpul santai-santai. Pagi, siang, sore. Pas. Nih. Aku tunjukkan nih. Ya. Turun. Satu level. Langsung. Nah. Besar. Ya. Besar. Nah ini. Bisa dilengkapi dengan perabotan. Ya. Bisa dikasih meja kursi semi-outdoor. Karena di sini sudah dilengkapi dengan kanopi kaca. Jadi gak akan kena hujan. Gak kena basah. Aman furniture-nya. Oke. Nah. Nuansanya enak nih. Ini pintar nih bikinnya. Jadi lantainya dia kasih batu andesit. Batu alam. Sampai dia punya ding-ding ya. Dikasih batu alam juga. Jadi. Suasana resort-nya dapet. Nuansa resort-nya dapet di sini ya. Oke. Dan ini gak polosan aja. Kalau mau dilihat detailnya. Ini dikasih polanya maju-mundur. Jadi ada seninya gak flat aja. Nah. Di sini. Langsung deh. Sudah terlihat kolam renang. Kolam renangnya. Seukuran tanah luas 260. Dia punya kolam renang kayak gini nih. Ukurannya gede. Jadi panjangnya hampir 10 sampai 12 meter deh. Di sini sudah dikasih batu alam. Susun sirih. Nanti. Ini ada waterfall-nya. Wah. Asik banget. Jadi. Suasana resort-nya masih ada. Walaupun rumah minimalis modern. Asik sih. Area outdoor-nya dapet. Kasih skylight. Jadi. Terang di sini juga. Mau sore sampai malam hari juga enak banget. Mau barbekeuan bisa di sini nih. Wah. Asik banget. Masih ada nih. Ring basket. Jadi kalau mau olahraga. Yang masih punya anak-anak kecil. Pas. Kalian yang dewasa juga bisa. Buat suit-suit aja. Kayak gak? Tas. Di sini ada satu kamar tidur. Nah. Sorry. Di sini juga ada musholah. Di sini dikasih musholah nih. Ini musholah. Dan. Tempat tidurnya nih. Yuk. Satu kamar tidur. Mau jadiin kamar tidur anak boleh. Kamar tidur tamu juga pas. Nah. Ini. End suite. Kamar mandinya di dalam. Oke. Seperti ini kamar tidurnya. Ini adalah kamar tidur tamu. Atau kamar tidur anak. Atau. Mau dijadikan ruang kerja. Juga pas sekali ya. Lantainya. Full. Parkit. Solid wood. Bagus. Ini kualitasnya bagus nih. Tau banget nih. Nah. Ini dia. Kamar mandinya. Kamar mandinya nuansanya nuansa-nuansa. Alam lu. Bagus sih. Dia mainin. Batu under seat. Kemudian di sini ada. Oh. Ini mainin wallpaper sedikit. Ini ada sentuhan. Ada aksen batu under seat lagi. Simple banget ya. Ini washtofelnya. Dia pakai toto. Nah. Ini shower-nya. Nuansanya nuansa resort dapetnya ya. Oke sih. Nah. Kalau pintunya. Ini. Kayu solid. Dari Merbau. Sekarang waktunya. Kita cek. Lantai tiga. Ada ruang apa aja? Kita lihat. Lantai tiganya. Masih ada. Living room-nya. Ya. Masih ada living room-nya. Di sini udah siapin nih. Bracket buat TV. Jadi buat santai-santai. Di sini bisa kasih sofa. Sebelum. Masing-masing ke. Kamar tidur ya. Jadi living room. Tiga kamar tidur. Ini kamar tidur utama. Kita cek dulu. Kita lihat dulu. Kamar tidur anaknya. Kamar tidur pertama. Ya. Suka banget sih sama pintunya ini. Semua pintunya solid. Ya. Motifnya semua sama. Dari pintu utama. Dan pintu-pintu kamar mandi. Semua sama. Oke. Seperti ini. Kamar tidurnya. Ukurannya sudah ideal. Sudah pas. Menurut saya sih besar ini. Oke. Di sini sudah terlihat nih. Lemari pakaiannya. Saya rasa ini bisa untuk kalian. Ya. Ini terang. Pencahayaannya. Sangat maksimal. Karena di sini terlihat. Jendela-jendela besar. Ya. Ini bisa dibuka. Sebagian. Enggak. Jadi 50-50. Dan ini sudah ada. Railing-railingnya. Ini. Besi tempak. Ya. Tuh. Bagus. Untuk lantai ini. Dia parkir. Kayu solid. Lanjut. Kita lanjut ke kamar tidur anak kedua. Oke. Ini adalah kamar tidur anak keduanya. Seperti ini. Kondisinya. Ya. Dan ini. Lemari pakaiannya lebih besar. Lemari pakaian lebih besar dari kamar tidur yang sebelah. Dan ini rupanya. Ukurannya juga lebih besar dari kamar tidur yang pertama tadi. Sama ya. Untuk jendelanya ini sama. Semua. Sorry. 50% ini bisa dibuka. 1, 2, 3 bisa dibuka. Jadi udara, cahaya juga sangat maksimal sekali. Nah. Dua kamar tidur ini. Sharing bathroom. Jadi kamar mandinya bersama. Yuk. Oke. Ini kamar mandinya. Ya. Dia pakai keramik putih. Kotak-kotak kecil. Kemudian di sini dipadu-padankan. Dengan kombinasi batu alam. Under seat. Ya. Di sini juga. Nah. Ini untuk waste tofflenya. Cermin yang cukup. Posisi toilet. Closet. Oke. Sangat nyaman nih. Ya. Boxnya. Mantap. Ya tentunya sudah ada exhaust-nya. Pastinya. Nah. Kalau untuk plafonnya. Dia memang ada variasi. Tinggi rendahnya. Ada permainan si plafonnya. Waktunya kita lihat kamar tidur utamanya seperti apa. Sebelum ke kamar tidur. Ini ada satu ruang. Ya. Ini lemari-lemari. Nah. Ini lemari pakaian. Jadi bisa buat lemari pakaian. Di sini buat sepatu-sepatu. Ini posisi dari kamar tidur utamanya. Kita lihat yuk. Wah. Nyaman banget kamar tidur utamanya. Simple. Kemudian di sini ada sekat. Sekatnya juga dikasih cermin. Jadi terlihat lapang. Luas. Dan tentunya ya bisa bercermin. Untuk kita sehari-hari. Oke. Keren sih. Di sini jendela-jendela besar. Semua bisa dibuka. View-nya ke area teras bawah. Ya. Oke. Ini ada lemari-lemari. Di sini udah kembali kabinetnya. Dan di sini sudah ada TV-nya. Pas posisinya. Nah. Untuk lantai full. Jadi semua kamar tidur. Lantainya dikasih parkit. Ya. Kayu solid. Yuk. Lanjut. Ini juga ada jendela-jendela besar. Jadi pencahayaan alaminya juga sangatlah maksimal. Ya. Jadi cahaya matahari ini ke sini. Siang-siang nih. Hemat energi. Nggak perlu nyalain lampu. Ya. Jadi udah terang banget. Yuk. Disekat sedikit. Di sini. Dan ini akses. Langsung ke area wardrobe-nya. Ini area lemari pakaiannya. Atau walk-in closet-nya. Walk-in closet di sini. Dan lagi-lagi terlihat jendela besar. Yang ngebuat udara dan pencahayaan juga di sini. Sangat maksimal sekali ya. Dan ini lemari pakaiannya. Oke. Oke. Lemari pakaiannya kondisinya masih 99,99%. Bagus banget tuh. Serius. Seriusan. Tuh. Masih bagus banget. Yuk. Ini sliding. Udah cukup lah. Lanjut. Dari walk-in closet. Langsung ke kamar mandi. Kamar tidur utamanya. Full marmer. Wah. Asli keren nih ya. Lantainya. Dindingnya. Semua dilapisi dengan marmer. Nih. Ya. Bisa dilihat. Ini area. Atau ruang closet-nya. Ruang shower-nya. Ruang shower-nya. Luas. Bisa mandi bareng bersama pasangan. Ya. Karena lega banget. Di sini ada kasih kacanya. Buat pencahayaan. Sunblast. Oke. Rensower. Headsower. Headsower. Oke. Dia punya pelafonnya juga tinggi. Ngebuat ruangan ini terasa luas. Udaranya juga bagus jadinya ya. Nah. Ini. Biasa ya. Untuk suami istri. Pasangan. Ada dua. Di sini. Dia punya. Apa. Waste tofflenya. Kemudian. Cerminnya ini juga besar sekali. Dan cermin ini. Bisa untuk. Sekalian. Storage. Ya. Untuk. Barang-barang yang diperlukan. Di kamar mandi. Nah. Ini. Ada step. Satu. Dua. Langsung ketemu. Batapnya. Batapnya juga. Di sini ada jendela besar. Yang bisa dibuka. Jadi udaranya juga seger banget. Nggak menganggap. Di kamar mandi ini. Dan di sini. Ya. Di sini ada. Buat penyimpanan-penyimpanan. Di sini. Ada lemari. Kamar mandi. Punya lemari. Tuh. Asik juga ya. Kamar mandi ada lemari. Tuh. Ya. Jadi pakaian juga bisa di sini. Keluar dari kamar mandi juga. Udah bisa langsung. Ganteng. Udah bisa langsung. Cantik ya. Langsung. Keluar dari kamar mandi. Sereng. Sudah rapi. Jangan pikir-pikir lagi. Langsung aja. Hubungi saya. Di nomor handphone yang ada di video ini. Luas tanda 260. Bangunannya 380. Empat kamar tidur. Empat kamar mandi. Kamar tidur RT-nya banyak. Ada tiga ya. Tiga lantai. Ada private sumimbul. Ada musholah. Garasi bisa. Garasi dan karpot bisa 5. Harganya cuma 12,5 miliar. Owner jual cepat. Mau jual cepat. Harganya udah murah banget. 12,5 miliar. Dapet rumah dengan luas tanda 260. Di belakang Cilandak Town Square. Itu udah gak ada lagi. Ini satu-satunya. Ya. Langsung aja hubungi kita. Untuk survei. Lokasinya di Cilandak, Jakarta Selatan. Dan persis di belakang Cilandak Town Square. Depannya ada Town House mewah. Tekan tombol merah. Like, share, aktifkan loncengnya. Supaya gak ketinggalan video-video terbaru. Dari kita. Video-video terbaru dari kita. Selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.